selamat menikmati ini banyak isu hari ini ya mulai dari alkisah aksi cepat tanggap di tengah korupsi yang begitu besarnya ya, ini ada kisah baru dari aksi yang nampaknya khawatir akan merempet kemana-mana ini Januari kejadiannya, baru sekarang bergulirnya ya, itu yang pertama kita juga akan bincang nanti tentang apa tuh, kawin campur lah macam orang ada beda-beda agama, kalau di India ini habis sudah ya tapi disini tuh masih dibincang terus ya, belum lagi masalah semua bisa kena urusan kitab undang-undang hukum pidana bagaimana Mas Tony, kita mulai dari lembaga NGO yang satu ini silahkan, kemalam di TV One saya lihat tuh, Mas Tony bincang dengan berbagai kalangan, mungkin ada oleh-olehnya buat pagi hari ini, silahkan Mas Tony Rosit ya, Pak Esan dan mendengar rasal di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri ini sebuah keprihatinan besar buat kita dimana ACT aksi tanggap cepat ini adalah sebuah NGO yang cukup besar kita bisa bayangkan aksi yang sudah dilakukannya itu sejumlah 281.047 7 negara sudah memiliki cabang 78 cabang di Indonesia dan 3 cabang di luar negeri pagi hari ini izin pagi hari ini dilarang oleh Kemensos untuk mengungut donasi lagi dalam bentuk apapun jadi baru pagi ini dia ada arangan karena dianggap menyalahi sebuah aturan salah satunya adalah Undang-Undang nomor 29 tahun 1980 PT Cabut izin perumpulan uang nomor 29 tahun 80 tetapi di sisi lain kita lihat bahwa MOI sendiri soal penghutan-penghutan dalam bentuk infak sedekah itu boleh mengambil untuk operasional 20 persen maksimal 20 persen itu keputusan FATA MOI nomor 8 tahun 2020 kemarin terus keputusan Menteri Agama nomor 606 tahun 2020 2 tahun yang lalu itu juga boleh sama yaitu maksimal 20 persen tapi kok kenapa ini ada pertentangan dengan PP ini yang perlu direnungkan bersama-sama sehingga mengacu dari ini kenapa juga baru sekarang kenapa baru sekarang dan ini yang kita mengkhawatirkan bahwa NGO-NGO yang berbasis kepada Islam misalnya seperti LAKNAS dan sebagainya itu yang mengambil operasional 12 persen itu kan dalam ketentuan agama kan gitu Jakarta itu untuk amil bisa mengambil operasional itu meskipun bahasanya hak ya tetapi mereka karena memiliki spirit perjuangan memiliki spirit sosial dan keagamaan yang tinggi ya pada akhirnya itu bukan hak amil tetapi itu dipakai untuk operasional dimana hak-hak yang diambil oleh amil itu sangat sedikit karena mereka hidup dengan sederhana dan bersahaja inilah yang kemudian menjadi polemik di awal di ACD antara profesionalisme dengan keikhlasan ini soal gaji dengan terkait dengan profesionalisme memang tidak boleh kemudian berlindung pada narasi keikhlasan atau pada prinsip-prinsip keikhlasan kemudian tidak profesional artinya apa ketika sebuah lembaga ingin besar ingin maju ingin memberikan pelayanan dan manfaat jauh lebih besar dengan program-programnya yang efektif program-programnya yang cerdas program-programnya yang selalu mengalami sebuah modernisasi disesuaikan dengan kondisi dan keadaan ini memang perlu SDM-SDM yang memiliki skill memiliki kemampuan memiliki pengalaman kalau kemudian berbasis kepada keikhlasan lalu tidak memberikan timbal balik secara profesional dimana misalnya orang yang biasa menjadi pirut menjadi direktur menjadi manajer di korporasi-korporasi besar dengan gaji yang sangat memadai untuk layakan hidup keluarganya hanya karena memang mereka rata-rata lalu berpindah karena rohaninya merasa keingkong kecer dunia terus kemudian pindah misalnya di NGO-NGO berbasis kepada Islam misalnya terus digaji dengan pas-pasan hidupnya digaji bahkan berkekurangan saya bahkan dengar Ahyutin untuk saat ini karena semalam ada ketika salah saya dari TV One ada kawannya Ahyutin telpon sama saya Ahyutin pinjem uang ke teman saya itu karena memang dalam keadaan kekurangan secara finansial ini kan juga menjadi sebuah keprihatinan dan begitu banyak kita tahu orang yang perdun di NGO seperti ACT Basnas dan sebagainya itu hidup pas-pasan padahal mereka kerja sudah belasan tahun ada yang sudah puluhan tahun mereka tidak menunjukkan pada luar biasa sudah menjadi dirut sudah menjadi direktur sudah menjadi presiden sudah menjadi manager dengan skill dengan pengalaman luar biasa bahkan NGO itu menjadi sangat besar karena skillnya karena kerja kerasnya menurut saya kok ketika mereka menggunakan misalnya apalagi fasilitas itu fasilitas yang diberikan oleh NGO itu bukan untuk kerja tapi bukan untuk pribadi saya pikir ini juga perlu di ada pemahaman-pemahaman yang lebih bijak tidak kemudian wah itu banyak kan ada kan tokoh-tokoh kita yang kemudian bicara asal ngawur wah itu banyak kan itu menikmati dana orang-orang miskin orang yang harusnya dibantu karena bencana mereka malah berpoyak-poyak saya pikir ini ada lengkapan yang tidak berbasis kepada historical dan tidak berbasis kepada fakta-fakta yang profesional itu Pak Iksan jadi ini menurut saya persoalan internal memang kita lihat mestinya tidak di-block up keluar ini masalah internal ada komunikasi yang harmoni diantara beberapa pihak katakanlah dua pihak antara pihak satu dengan pihak yang lain yang mestinya diselesaikan secara internal dan itu sudah diselesaikan melalui sebuah proses regenerasi restrukturitasasi kemudian perbaikan-perbaikan manajerial saya pikir itu tapi kenapa kemudian di-block up media yang pada akhirnya meledak membuat publik memiliki opini yang liar yang kemana-mana yang pada akhirnya ada pihak-pihak mengambil sikap diantaranya adalah ada dugaan gak apa-apa sih kalau memang itu dugaan silahkan dan harus transparan ditelusuri kalau memang itu ada dugaan penyelewangan ya itu merupakan sebuah kewajiban bagi pihak-pihak tertentu karena ini bukan bagian daripada delia aduan tidak bagian daripada pidana khusus tidak tetapi kalau memang itu ada silahkan kita lihat ACTS sendiri sangat korporatif kok lihat pengurus yang lama korporatif semalam tidak datang karena memang kabarnya sakit kita doakan semoga sehat pengurus baru kemarin di media di konferensi PRS ketika diundang oleh kemensos datang menjelaskan apa adanya memang betul untuk korporasional 13,7% karena yang menjadi acuan adalah bahwa ini bukan zakat dan disitu memang dibawa ACTS ada izin sendiri untuk zakat dan itu diterapkan sistem untuk zakat tapi apapun ceritanya kita berharap kepada masyarakat karena memang ini lembaga berbasis sosial dan lembaga berbasis agama standar moralnya sangat tinggi tetapi juga bagi masyarakat terutama bagi tokoh-tokoh para akademisi yang punya pengaruh para pengamat yang punya pengaruh para aktivis yang punya pengaruh atau tokoh-tokoh yang lain agamawan dan ulama tolong dalam kontrak ini bersikap bijaklah kita lihat bahwa ACT tidak seperti partai politik yang ketika kampanye berkompetisi saling menyerang satu dengan yang lain ACT adalah NGO sebagainya juga NGO NGO yang lain mereka berkompetisi dalam konteks positif campaign selalu dengan program-program tidak ada cerita NGO satu menjelekan NGO yang lain bahkan mensupport terhadap NGO yang lain terus kemudian juga kita ini positifnya kita juga lihat ketika ada satu yang sakit yang lain ikut merasa sakit pada saat ini NGO-NGO yang lain terutama yang di basis sosial keagamaan seperti misalnya basnas dan lasnas dimanapun itu sedang ikut merasakan sakit sedang ikut merasakan wasfas sedang ikut merasakan kondisi yang tidak nyaman dengan situasi sekarang jadi inilah mereka merasa satu tubuh satu nasib satu seperjuangan dengan tujuan yang sama ya beda misalnya pada politik tujuannya memang untuk memperbaiki bangsa tapi dari KPW kompetisinya negatif campaign dan black campaign-nya seringkali lebih dominan daripada positif campaign dan sementara NGO ini ya sama-sama membantu mereka coba kalau ini ini kemudian melihat dipersoalkan dimana-mana lalu ACT saja salah satu tutup apalagi ACT itu termasuk yang paling cepat dan terbesar ini tidak bisa melakukan aksi apapun gitu kan ya yang rugi siapa bukan hanya umat Islam bukan hanya orang umat Islam yang ada di Indonesia ini ada 47 negara ya yang selama ini mendapatkan manfaat dari aksi tanggap dari ACT itu itu yang juga diruguhkan bagi miskin mereka yang terkena dapat bencana terkena dapat perang kalau kemudian misalnya ini dikait-kaitkan dengan ideologi yang semalam coba dibicarakan saya mau cut juga tapi sudah tercut gak usah lah kalau kemudian BNPT itu mengatakan bahwa ACT bukan organisasi teroris ACT bukan organisasi yang terafiliasi dengan teroris tapi kita mau investigasi apakah ada dana yang tersalurkan kepada mereka yang di dalam teroris tapi dua hal ini penting dicatat bukan organisasi teroris bukan organisasi terafiliasi dengan teroris berarti kalau ternyata itu ada dana yang katakanlah menyasar itu ketidak sengajaan dan ketidak tahuan ini juga harus dilihat kalau sudah mengatakan tidak terafiliasi kemudian ternyata ada dana misalnya begini di dalam sebuah negara konflik kemudian satu dianggap teroris pemberontak yang satu bukan pemberontak lalu dua-duanya terdampak dua-duanya terdampak dimana masyarakat organisasi teroris misalnya itu kan biasanya juga itu berlindung di dalam masyarakat yang pada akhirnya semuanya terdampak di pengungsian kalau kemudian kondisi di pengungsian ini layak untuk dibantu kan dibantu tidak peduli mereka dari mana yang jelas mereka adalah sekelompok manusia sekelompok masyarakat yang terdampak akibat adanya perang kan tidak ditanya kamu dari kelompok mana kamu dari kelompok mana kamu dari siah dari ini apa namanya dari isi sebagainya kan tidak karena mereka terdampak mereka perlu untuk dibantu manusia humanitarian apakah kemudian ini akan dianggap sebagai membantu teroris kan tidak masuk akal kalau itu keadaannya kalau itu keadaannya oleh karena itu menurut saya perlu pendampingan supaya ini tidak terjadi ke depan njauh njauh apapun perlu pendampingan dengan misalnya BNPT supaya ada warning ada rambu-rambu ada standar-standar ada ukuran-ukuran sehingga pada akhirnya tidak menjadi terduduh sebagai organisasi yang membiayai terorisme kecuali misalnya sudah ada daerah konflik atau pemberontak lalu dengan sengaja memberikan biaya apakah itu logistik atau kemudian peralat alut fisik nah itu bisa dikatakan terorisme tapi kalau itu ini harus dibedakan harus betul-betul clear ya kalau itu adalah terdampak perang tidak peduli perang itu antara siapa bagi ACT atau bagi NGO yang lain kan tidak penting itu perang antara siapa yang penting ini adalah kelompok masyarakat yang terdampak atas perang itu yang kemudian dibantu tidak peduli dari manapun saya pikir kalau ini terjadi jadi ternyata dari sebagian mereka yang terdampak itu adalah orang yang dulunya terafiliasi dengan istis saya pikir juga tidak bisa dituduh sebagai organisasi yang membiayai terorisme luar biasa masyarakat jangan didorong-dorong tokoh-tokoh ini juga jangan mengembangkan opini ke sana apalagi ada masuk ideologi dan politik saya pikir yang paling lagi kita bijak memang orang menganalisa ini banyak kumis-kumisnya kemana-mana gitu ya alkisah tapi oke lah banyak lagi dunia apa Indonesia ini tidak kekurangan isunya berribu isu antri negeri kita ini negeri besar dan tentu punya masalah berbagai cerita kalau sekarang ini di kulik-kulik lagi masalah nikah beda agama mas Tony saya lihat di India itu dioyok-oyok nikah beda agama itu luar biasa nah ini di Indonesia ini ada yang masih ada saja yang mencoba-coba walaupun kita tahu negara yang berketuhanan yang mahesa silakan mas Tony tentang yang satu ini mas Tony iya undang-undang perkawinan nomor satu tahun apa 74 yang saya itu kan jelas bahwa memang tidak ada ruang bagi pernikahan beda agama sebab muslim itu nikahnya di KUA non muslim itu di catatan sipil kalau kemudian muslim dan non muslim itu menikah pertanyaannya mau nikahnya dimana tau'ah itu hanya sesama muslim dan non muslim itu di catatan sipil artinya ini kalau kemudian muslim dengan non muslim kalau antar non muslim dengan beda agama itu mereka juga tidak mau artinya satu yang bernyataan mau nikah dimana karena tidak ada ruang tidak mungkin muslim dengan non muslim itu menikahnya di KUA muslim dan non muslim menikahnya di catatan sipil karena catatan sipil bukan untuk orang muslim KUA bukan untuk orang non muslim dari sini sudah jelas dan tegas undang-undang perkawinan kemudian menikahnya dengan cara apa akatnya apa apakah ada akat dua-duanya kalau akat dua-duanya dalam muslim itu kan sahajat dulu berarti masuk islam dong jadi syarat dari muslim itu menikah akat dalam keadaan akat bersama muslim maka orang KUA itu men sahajatkan dulu baca sahajat baru kemudian akat itu artinya apa memastikan bahwa yang menikah itu adalah sesama muslim kalau kemudian mereka bersahajat misalnya satunya non muslim berarti sudah jadi muslim kalau jadi muslim harus konsisten betul-betul masuk islam kalau bersahajat hanya untuk akat terus kemudian setelah itu menikah di viara di gereja atau di mana itu akhirnya menjadi main-main agama ini tidak ada ruang dari sisi undang-undang aja tidak ada ruang kita heran kenapa kemarin ada pengadilan agama yang memberikan keputusan untuk itu PN pengadilan negeri Surabaya iya di Surabaya kenapa itu terjadi jadi saya pikir kalau kemudian ini secara normatif permudang-undangan kalau kemudian kita mengacu kepada subtansinya sulit untuk mempertahankan pernikahan beda agama misalnya muslim dengan muslim yang satu berangkat haji yang satu enggak yang satu berangkat temproh yang satu enggak yang satu sholat yang satu enggak pengen dong adanya muslim yang perempuan itu muslimah yang laki non muslim pengen dong yang muslimah ini diimamin sama suaminya terus kemudian yang laki itu muslim yang perempuan non muslim pengen dong dia sholat apa namanya diimamin sama ininya apalagi kalau kemudian puasa Ramadan pengen dong sahur bersama buka bersama pengen dong Abu Burid bersama pengen dong terawih sholat berjamaah terawih bersama ya keluar pengen dong etikah bersama itu banyak benturan pernikahan beda budaya saja itu untuk menyesuaikan itu betul-betul begitu lama dan tidak mudah apalagi ini beda keyakinan beda kehidupan sehari-hari dalam konteks ibadah sangat-sangat berat saya pernah mengisi apa namanya acara-acara untuk para ekspatriat yang ada di Jakarta ini itu yang mula-mula masuk Islam tetapi ketika dalam pernikahan istrinya sholat suaminya banting pintu dan sebagainya itu keluhan-keluhan yang terjadi pada mereka mereka merasa tidak nyaman dan memang akan muncul ketidaknyamanan ketidaknyamanan terhadap lawan jenis atau pasangan hidupnya yang melakukan ritual-ritual yang dia tidak ikut melakukannya atau dia merasa terganggu harusnya dia melayani kita melayani suami dia sholat harusnya dia melayani nemeni suami untuk makan dia puasa apalagi itu puasa wajib apalagi puasa sunnah ini sesuatu yang sangat-sangat sulit karena itu bijak di Indonesia ini ada undang-undang nomor 1 tahun 74 tidak ada ruang bagi pernikahan beda agama tidak ada tempat bagi pernikahan beda agama jangan sok-sok liberal jangan berbasis kepada atau menggunakan argumentasi hak asasi manusia seolah-olah semuanya itu demi membahagiakan manusia kita harus berpikir realistis harus menampak kepada bumi jangan melangit jangan mengawang-awang ada ada fakta-fakta yang harus bedikan sebagai sebuah referensi untuk kemudian memutuskan sebuah pemikiran atau melahirkan semua gagasan jangan gagasan itu berbasis berbasis kepada gagasan-gagasan yang liar liberal tidak menampak kepada bumi tidak berferensi kepada fakta-fakta yang sudah berjalan tidak kemudian menghitung dari semua jangan kemudian merasa hebat ketika mengatakan memberikan beda agama itu boleh jangan merasa hebat kemudian membuat sebuah keputusan pernikahan beda agama seolah-olah menjadi pahlawan dan sebagainya saya juga dulu ketika belajar masih S2 lah ketika masih S2 sekarang semakin lebih bijak lah telah lulus S3 kan ya harus lebih kuat datanya lebih kuat pertimbangannya lebih kuat referensinya sehingga membuat sebuah gagasan-gagasan atau penilaian-penilaian atau pemikiran-pemikiran berbasis kepada berbagai berbagai referensi dan berbagai data jadi menurut saya tidak ada ruang tidak ada tempat secara formal normatif perundang-undangan untuk pernikahan beda agama dan secara substansif ini pernikahan beda agama sangat-sangat beresiko wah emang masalah hukum ini luar biasa di negeri kita ini juga sekarang ini ini ada masalah tagar semua bisa kena masalah rancangan undang-undang kitab hukum pidana yang katanya mau diketok bulan Juli ini tapi sampai hari ini belum dibuka macam mana isinya itu apa yang mas Tony sorot dari ini yang nampaknya sudah bertahun-tahun di ujungnya akankah terjadi seperti yang akan kita lihat nanti bagaimana mas Tony iya itu ROO yang dulu 1.34 kemudian berubah ada 3 ada 3 pasalah setidaknya jadi begini semua sepakat bahwa apa namanya tidak boleh menghujat semua sepakat tidak boleh apa kasanya itu kalau bahasa perundang-undangan jadi tidak boleh menjelek-jelekan lah itu semua sepakat beda antara menghujat dengan mengkritik memang beda kita setuju itu berbeda menghujat no kita semua sepakat mengkritik yes pertanyaannya ada lah apa ini pembeda pembeda yang tegas antara hujatan dan kritik ini seringkali tidak bisa dibedakan yang kemudian menjadi orang menuduhnya pasal karet itu ditarik-tarik misalnya kalau orang menyebutkan menyebutkan seseorang dengan bahasa binatang kita sepakat itu jelas clear itu hujatan tapi kalau kemudian ya apa orang mengatakan bego apakah ini bagian daripada hujatan ini bego banget ini bodoh banget orang ini apakah ini bagian daripada hujatan harus clear kalau mau itu harus kemudian diberikan penjelasan kata-kata dan kalimat serta sikap seperti apa saja yang dianggap itu adalah hujatan dan kalimat serta sikap apa saja berarti di luar itu itu bukan hujatan jadi ini tidak mudah untuk membuat konsep tentang hujatan itu baik itu melalui perkataan perkataan itu bisa kata atau kata bisa kalimat bisa itu merupakan sebuah sikap dan perilaku ketika orang sedang bicara kita geleng-geleng itu termasuk penghinaan apa enggak ini enggak mudah itu satu yang kedua adalah yang seringkali juga terjadi ada kelompok orang tertentu melakukan penghujatan jelas-jelas itu hujatan orang semua kalau ditanya itu hujatan tapi enggak kena tapi kelompok yang lain yang frekuensinya lebih ringan volumenya lebih ringan nilai hujatannya lebih ringan tapi kena dan ini akan memberikan ruang bagi rezim siapapun rezimnya sampai masa depan sampai ke depan untuk mencutik mengkriminalkan orang-orang yang melakukan itu sementara orang-orang yang berada di kubunya tidak saya tidak bicara rezim ini semua rezim pada akhirnya ke depan kalau ini diperbolehkan semua pemimpin pada akhirnya ke depan tidak akan seperti itu memberikan kesempatan dan ruang begitu luas-luasnya untuk mengkriminalkan orang yang lawan yang kemudian memenuhi syarat untuk di memenuhi syarat untuk dikriminalkan karena melakukan hujatan padahal volumenya lebih kecil dan lebih sedikit daripada kelompoknya yang lebih banyak melakukan hujatan dan penghinaan ini ini yang kita khawatirkan sudah lah menurut saya kalau begini kalau menjadi pejabat siap lah ya termasuk untuk dihujat asal dalam kontek-kontek tertentu lah ada batas-batas tentu batas-batas wajar kecuali kalau kemudian katakanlah ada yang mengucap bagian nama binatang kemudian dikriminalkan saya pikir semua rakyat juga menerima memang orang seperti itu harus dikriminalkan bahasa-bahasanya bukan bahasa manusia lagi tapi menggunakan bahasa binatang memang harus dikriminalkan tapi kalau kemudian itu bahasa-bahasa seperti mohon maaf mohon maaf seperti di apa namanya di Jawa Timur itu ada bahasa dan itu buyonan tetapi apakah itu bisa dikriminalkan seperti jancok apakah bisa dikriminalkan apakah ini bagian daripada penghinaan di Jawa Tengah itu di daerah kami di desa kami itu kayak aneh apakah itu bisa dikriminalkan padahal antara teman bisa seringkali menggunakan bahasa-bahasa itu untuk untuk buyonan untuk percandaan apakah ini juga bagian dari bisa dikategorikan sebagai sebuah penghinaan ini harus jelas kalau memang mau dipaksakan seperti itu harus betul-betul kata-kata kalimat kemudian tindakan sikap itu harus betul-betul diterjemahkan secara detil sehingga punya batas lalu itu harus berlaku kepada semuanya harus berlaku kepada semuanya jangan kalau kelompok A melakukan itu itu kemudian ini kan dile aduan bidana khusus kemudian dilaporkan tidak ditindaklanjuti laporan itu sementara kelompok B melakukan ini yang melaporkan bukan pihak yang dihujat dihina tapi pihak orang lain terus kemudian ditindaklanjuti ini kan yang terlihat apalagi kemudian ini mau diperluas sampai anggota DPR kalau bicara kemudian bukan anggotanya bukan personal tapi lembaganya ya demokrasi kita akan mati kalau kemudian yang melakukan banyak orang oh itu kan oknum bukan ini ya kalau melakukan misalnya di sebuah sebuah kelembagaan atau sebuah institusi yang melakukan banyak orang akhirnya yang terimbas itu adalah institusinya lembaganya yang kemudian diseret-seret ya itu sebagai sebuah konspeksi mestinya itu menjadi bahan evaluasi introspeksi bukan kemudian banyak melakukan kesalahan anggota di lembaga atau institusi itu lalu diprotek sedemikian rupa dengan RUU dengan undang-undang ini menurut saya kalau tidak bicara sudah lah tebal telinga saja kalau sudah siap menjadi menjadi pejabat tebal telinga saja apapun bicara saja seperti Anis Baswedan saya tidak akan menjawab dengan kata-kata saya akan menjawab dengan kerja kan lebih enak kalau kata Agus Saldim leaden is leaden apa itu memimpin itu yang menderita jarang sekarang pemimpin yang mau menderita gitu bang apa bang tulisan terakhir yang akan dibuat di minggu-minggu ini saya ada beberapa tulisan tapi belum saya posteng tapi saya juga akan menulis ini juga ada tulisan yang terkait dengan ACT kalau saya apa namanya posteng ada tulisan juga tentang RUU KUHP RKUHP ini juga belum saya rilis ya 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 insya Allah selalu kami tunggu tulisannya bang dan selalu bermanfaat untuk orang banyak terima kasih Mas Tony Rosit pagi hari ini telah menemani panggar dimanapun rada Assalamualaikum Mas Tony Waalaikumsalam